Mas Petruk dapat somasi oleh pabrik terbesar rangka yang ada di Thailand Salah satu pabrik rangka terbesar di Thailand yaitu DKT Nah ini aku juga gak paham kenapa kok bisa sampai kena somasi oleh DKT Seperti apa ceritanya, yuk kita langsung hubungin ke atau ngobrol langsung ke Mas Petruk Halo guys, baik lagi di channel Racing Show Oke Sobat Racer, kali ini saya lagi ada di bengkelnya Mas Petruk Dengar-dengar dari kemarin ada yang lagi viral Apa itu? Mas Petruk dapat somasi oleh pabrik terbesar rangka yang ada di Thailand Salah satu pabrik rangka terbesar di Thailand yaitu DKT Nah ini aku juga gak paham kenapa kok bisa sampai kena somasi oleh DKT Seperti apa ceritanya, yuk kita langsung hubungin ke atau ngobrol langsung ke Mas Petruk Biar kita tahu faktanya seperti apa, oke? Cuma kita masuk ke dalam Oke guys, kita masuk ke dalam Kita nemuin Mas Petruk Bagai nyara sumber kita hari ini Kita nanya nih, seperti apa sih kronologi ceritanya Sampai kena somasi nih guys Sudah ada Mas Petruk di depan saya Wow, menarik juga nih Ada motor baru SE guys Sepertinya ini ada di blog ini Yamaha nih Yamaha Ini YZ Nanti juga kita bakal review nih Ini motor milik siapa Mas Petruk, selamat sore Selamat sore Boleh ini ya, aku minta waktunya Mas Oke oke Dan dengar-dengar kemarin di TikTok ramai banget sampai di Facebook pun ramai ini Mas Petruk ini Ya, kemarin karena Ini mungkin dikira rangka ninja itu saya Soalnya di sebelahnya memang ada rangka BKT Ya, memang kita izik Terus di sebelahnya ada rangka ini Oh, berarti yang rangka ini ya Mas ya? Ya, rangka besi Rangka BKT ini cuma mirip DKT tapi bisa ya Pak Hmm Basicnya untuk posting YZ Basicnya YZ ternyata guys Jadi kalau dilihat postingan Facebook milik DKT Thailand itu Seolah-olah rangka besi ini rangka ninja Karena gue bilang kan Indonesia seru kopi Yes Nah, gue bilang itu gak masalah Kalau misalnya gak mau di kopi ya jangan di belikan di Indonesia Hahaha, iya bener Itu wajar lah, simple Ya, bener-bener Itu dia guys Jadi namanya produk ya Ada yang riset ataupun mengkopi itu udah hal umum ya Wajar ya Ya, selama itu gak mirip Tidak amat Amat prosis itu gak masalah Dilihat, dikopi boleh Terus dimodifikasi ya mbak ya Modifikasi Modifikasi Karena rangka BKT kan buat ninja Hmm Karena saya buat kan Yeset 250 Dilihat kan tetap beda Tidak Saya menyesuaikan aja Cuma ketenia Bidunya aja Cuma kalau untuk Kenak somati DKT Saya sebenarnya belum apa-apa Yang lebih parah lagi Banyak yang sudah ngopi itu Persis Plok ya Plok Banyak sebenarnya Mereka gak tau Tapi Alhamdulillah mau nge-rejeki saya Jadi ya seperti inilah Trending Saya ambil hikmahnya Oh iya guys Tapi ini bisa di cek nanti di Tiktok ataupun Facebook dari DKT nih guys Mas Petruk APL 87 frame Yogyakarta ini Dapat peringatan nih Dari DKT nih Mbak itu benar-benar beritanya Dan komen-komen nitizen Rame banget Karena Itu komennya pake Bahasa Thailand Kita juga gak tau nih artinya Wow Banyak kita ambil hikmahnya Berarti itu gak direncana ya Kayak gitu ya Mbak ya Enggak Enggak direncana sama sekali Cuma ya Berarti Itu admin kan Focing-focing Dia story-story Wajar lah Cuma mungkin kan Kita sih Di sini semua Ini adem-adem aja Cuma ada juga yang kepanasan Jadi mungkin jadi booming Jadi gak apa-apa lah Gak apa-apa Gak apa-apa ya Itu memang harus seperti itu Ya benar-benar Gitu guys Jadi Kronologis ceritanya Seperti itu Jadi Mas Petruk Bikin rangka YZ Terus Disampingnya Ada rangka DKT Itu yang lagi Dibenerin ya Bimba ya Ada service sedikit Di Mas Petruk Dan Fotonya Seolah-olah itu Mas Petruk Ngopi Gitu kan Krononya seperti itu guys Jadi ini faktanya nih Kronologis faktanya Seperti ini Jadi teman-teman Setelah nonton video ini Jadi tahu nih ceritanya Jadi tidak ada unsur copy pastanya Seperti yang Kalau unsur copy pastanya Otomatis Maksudnya Ninja Ya Ini YZ250 Ini YZ250 guys Bos Yuda RGV2 Oh ini milik Bos Yuda Tidak Wow guys Yuda RDV Indonesia Bikin motor YZ250 Dan akhirnya Indonesia Ada motor SE lagi nih Setelah Terakhir tahun berapa ya Ya ini motor ini Mesin ini terakhir saya bawa Tahun 2009 Oh ini mesinnya Mas Petruk Ya Suara dulu Oke Terus saya akan balap itu RGV Setelah itu Motor di Hanggurin lah Ini Tidak bikin terangga Mesin tak temblokin lagi Siapa tau Kejak-kejak lagi Wow guys Guys Ternyata ini Mesin dari Mas Petruk Di tahun berapa mbak? 2009 2009 Gimana nih Kira-kira nih Ada Ada kangen-kangen kah Atau Menurut Mas Petruk Dengan maunya Ada rencana dihidupkan lagi nih Memang 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 dihidupkan ini Ya bukan Misang-misang aja Nanti Gak tau Bos Yuda Kelanjutan ini seperti apa Kalau saya hanya Menyiapkan Frame Tiga rakit Nanti untuk urusan EZ kan mungkin Mas Yuda Oke Itu dia guys Ini menarik nih guys Menarik banget Mesin milik Mas Petruk dulu Di 2009 Tumpakannya Mas Petruk Dan kali ini Mas Petruk yang bikin Rangkanya Jadi kan Bener-bener Tau nih kan Karakternya seperti apa Nah ini rangkanya Bener-bener Dimaksimalkan Ini Wow Bos Yuda Keren banget Berarti dibeli ya Waktu tahun ini Mbak Waktu itu Tahun 2009 Udah balap Kelas FFR dulu Memang BASIKnya SE semua Cuma Sudah Gak ada lawan Oh Gak ada lawan Gak ada lawan Guys Sekarang udah Gak ada lawan Terus di Amil Ali ya Dipindah tangan Ke Bos Yuda AirDV Beberapa Setelah itu Off ya Off Mesinnya juga Off Dan di 2024 Ini Bakal hidup kembali Seperti apa Guys Untuk Performa Dari YZ250 Ini guys Dan Dari dulu Emang kayak gini Mbak Penampakannya Ya Mesinnya dari dulu Dah airbrus Seperti ini Memang karakternya Basic ya Saya naikin Punya Bajutan YZ ada 2 Yang ini Tunggangan saya Ke Best Time dulu Guys Best Time di 2009 2024 Akan muncul lagi Nih Ngaspal lagi Nih guys Wah Ini Menarik banget Ini Di 2024 Akhirnya Ada motor SE Kembali muncul Wow Ini rangka besi Guys Rangka besi Dan untuk Bobot rangkanya Ini Berapa ini Kira-kira 6 kg 6 kg 6 kg Tidak jauh Beda sama aluminium Ya Mbak Tidak Cuma besi kan lebih kuat Daripada Itu dia Tidak ada Expired nya Kalau aluminium Sebagus-bagusnya Tetap ada ya Mbak Ya Pasti Sebagus-bagusnya aluminium Ada expired nya Dan ini besi Awet Nah ini dia Kalau modelnya Ini udah Looknya Look Track panjang Ini guys Look track panjang Model belakangnya Juga udah Rata Ya guys Untuk Track panjang Ini Oke banget Nah ini dia Oke Jadi seperti itu Untuk Gimana nih harapan Mas Petruk Untuk YZ250 Yang akan Hidup lagi Di 2024 Semoga Berjalanan Dan Bidadat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax